Siapa pembaca di sini dalam arti orang yang kita tuju untuk misalnya kita proposalnya sponsor, orang yang kita tuju menjadi sponsor kita supaya membaca judul itu mereka tertarik. Judulnya tidak perlu bertele-tele tapi poinnya saja langsung kepada pokok permasalahan, proposal ini bisa menggambarkan akan mengerjakan apa, ini proposal diajukan dalam rangka apa, itu tergambar di judul. Kemudian yang kedua deskripsi kegiatan, ini pemberian gambaran secara umum mengenai garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya proposal untuk literasi digital, di sana ada gambaran umum, oh saya mengajukan literasi digital ke Kominfo secara individu, kemudian saya harus menggambarkan target orang literasinya siapa, misalnya masyarakat di desa, atau misalnya karang tarona lebih spesifik lagi atau door-to-door dari pintu ke pintu keluarga di desa. Kemudian target orang terliterasinya saya akan meliterasi misalnya 10 ribu orang atau katakanlah 500 orang terliterasi, tergambar di sana, jadwalnya kapan akan dilaksanakan, waktu dan tempat kegiatan. Menentukan waktu dan tempat perlu dilakukan konfirmasi serta diperhitungkan terlebih dahulu, ini perlu. Karena waktu dan tempat ini menentukan juga keberhasilan sebuah acara, terutama tempat. Kalau kita akan melakukan literasi digital di desa, berarti kita harus koordinasi dengan kepala desa, dengan lurah, dengan perangkat, kita ambil kesepakatan waktunya kira-kira bapak-bapak yang di desa, luangnya kapan, dan masyarakat yang disasar misalnya karang tarona itu biasanya mereka bisa berkumpul di hari apa, apa di hari Sabtu, apa di hari Minggu, apa malah di hari kerja, siang atau malam di sana juga harus kita petakan. Kalau situ sudah sepakat, baru kita tentukan waktu dan tempatnya. Tempatnya misalnya di kantor desa, berarti waktunya malam jam 8 dimulai, kemudian selesai dijadwalkan jam berapa, 11 misalnya, kemudian tempatnya di kantor desa. Target perserta harus disesuaikan dengan tujuan kegiatan dan tidak berlebihan. Misalnya tadi kita akan meliterasi 100 orang, berarti kita harus seper mengumpulkan kira-kira yang akan hadir 110-an orang. Karena 100 orang peserta, 10 orang ini panitia, adik-adik, berikut juga undangan misalnya Pak Lurah, Pak Sekdes, dan segala macam perangkat desa yang ada di sana. Kemudian penyelenggara kegiatan, mengingat perlunya membuat calon klien atau sponsor percaya pada kegiatan itu sendiri dengan memperkenalkan penyelenggara. Penyelenggara, ini kegiatan diselenggarakan oleh siapa, kemudian kira-kira susunan panitianya seperti apa, ketuanya siapa, segala macam, ini juga perlu. Karena kadang-kadang pengusul proposal ini diperhatikan juga oleh sponsorship, apalagi kalau pengusulnya memang dikenal oleh pihak sponsor, ini akan juga memudahkan. Penjelasan isi proposal, yang pertama mitra kegiatan, jika kegiatan tersebut ada pihak yang akan ikut serta, kita perlu juga untuk menyebutkan siapa saja yang terlibat, ini mitra, ini perlu. Misalnya tadi, literasi digital di desa Nusuan misalnya gitu, siapa yang terlibat di sana? Kepala desa, kemudian mungkin ada juga dari pihak, apa namanya, keamanan itu apa? Kecamatan, apa namanya, kalau, oh ya, babinsa segala macam, kayak gitu disebut. Penawaran program, membuat penawaran konsep kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jelas, terperinci, dan mudah dibahami. Membuat penawaran konsep kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jelas, terperinci, dan mudah dibahami. Ini penting, karena dengan rinci dan mudah dibahami, dengan bahasa yang berdetele-tele, ini akan membantu seleksi dari proposal. Bayangkan kalau dalam satu perusahaan ada sekian ratus atau sekian ribu proposal yang masuk, bagaimana mereka akan mencermati, akan menyeleksi proposal-proposal mana yang patut dan mereka bisa disetujui untuk mendapatkan sponsorship. Ini sangat-sangat perlu. Makanya sebenarnya proposal tidak, kalau yang era sekarang, biasanya proposal tidak perlu banyak halaman, sedikit, tapi yang penting isinya langsung menembak kepada sasaran. Esensinya jelas, terbaca, kalau dibaca orang atau BIA ketika itu, dia membaca dengan cepat, kalau terdiri hanya misalnya 3-4 halaman kan bisa dibaca dengan cepat. Beda kalau proposalnya ada 100 halaman, 50 halaman, itu akan menyulitkan dari BIA sponsor. Kemudian, review client, meningkatkan kepercayaan calon client, ini juga perlu bagaimana kita menggiring opini agar klien yang mau kita gandeng, percaya kepada apa yang mau kita buat, kegiatan yang kita usulkan. Kemudian, dokumentasi event sebelumnya, ini juga penting. Karena pihak sponsor kadang-kadang akan melihat, apa saja sih yang sudah Anda kerjakan dengan kegiatan yang serupa, ini penting. Kalau itu dibuktikan dengan gambar-gambar, kemudian kita bisa sambil menjelaskan, oh kegiatan yang sebelumnya kami sudah mengerjakan ini, ini Pak, event ini sudah kami kerjakan, event ini sudah kami kerjakan, kami sudah berkali-kali, kami sudah pengalaman untuk menjelaskan event ini, itu juga menambah kepercayaan dari pihak sponsor. Kemudian, dokumentasi event sebelumnya, ini tadi, kemudian kebenefit dan penawaran untuk sponsor. Pada bagian ini, biasanya berisi paket-paket sponsorship yang akan kita tawarkan dengan segala benefit yang akan kita dapatkan. Jadi, kita berusaha membuat paket A, paket B, paket C. Kalau paket A itu, misalnya 10 juta, paket B itu 7,5 juta, paket C itu 5 juta. Dengan konsekuensi, kalau 10 juta, nanti Anda bisa memasang logo, Anda bisa memasang sepanduk, Anda bisa memasang umbul-umbul. Oh, kalau 7,5, Anda cuma bisa memasang sepanduk saja tanpa umbul-umbul dan logo. Kalau 5 juta, oh, Anda hanya bisa memasang logo saja tanpa sepanduk, tanpa umbul-umbul, misalnya begitu. Next. Penjelasan isi proposal. Ini rancangan anggaran biaya, karena segala bentuk kegiatan tetap ada biaya yang dikeluarkan, membuat RAP juga harus disuruhkan dengan kebutuhan. Ini biasanya kalau orang membuat RAP itu kadang-kadang nilainya dipesarkan. Supaya apa? Supaya istilahnya kami sebenarnya hanya butuh 10 juta, tapi kita up menjadi 20 juta. Nanti kalau dapat 20 syukur, kalau dapat 15 berarti masih ada sisa, masih ada apa namanya, masih body, gitu-gitu. Kadang-kadang juga sering dilakukan. Ini tidak hanya di kalangan apa ya, sekolah atau apa, sampai di kalangan perguruan tinggi, mentalnya masih begitu. Kami juga baru kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk pelaksanaan literasi digital dengan pola KKN. Jadi ketika mahasiswa turun ke desa, dia kita bebanin juga literasi digital, untuk meliterasi digital masyarakat. Dan Kominfo chip-in di kegiatan itu melalui KKN. Sebelum mereka terjun, akan kita bekalin TOT dengan materi 4 pilar literasi digital tadi. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan oleh Kominfo untuk mendukung ketika mahasiswa turun ke lapangan. Nah, yang di proposal yang dari perguruan tinggi ini juga tidak tahunya aneh-aneh. Kalau yang Kominfo support itu hanya terkait dengan TOT dan pemateri literasi digitalnya, kemudian mahasiswa yang KKN itu kita support setiap kelompok, misalnya 2 juta atau 4 juta untuk 10 orang, tapi dari 10 orang itu permasiswa dia harus meliterasi 50 orang di desa. Tapi kenyataannya aneh, tidak sebutkan perguruan tingginya, tapi ada yang aneh. Jadi di proposal itu, semua kegiatan yang terkait dengan KKN, mulai dari pembekalan, mulai dari sosialisasi, mulai dari senek untuk materi pembekalan, segala macam, sampai biar transportasi dia turun ke desa itu dibebankan ke Kominfo, dimasukkan ke dalam proposal. Ini juga bagi kami aneh, karena bagi kami, KKN itu kayak gerbong kereta yang jalan, jadi tidak ada penumpang kereta itu pas di jalan, karena memang itu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Ini yang tidak boleh demikian sebenarnya orang menyusun proposal, kita menyusun RAB sesuai apa yang kita butuhkan, tidak perlu kita sedemikian rupa, supaya apa, kita bisa jujur, dengan kejujuran itu akan terbaca di dalam proposal, apa yang kita sampaikan itu apadanya, artinya tidak dilebih-lebihkan. Kalau itu sudah terbaca, berarti pihak sponsor itu juga akan memahami dengan enak, karena ketika RAB dituangkan, kemudian fake disampaikan kepada pihak sponsor, akan terlihat mana-mana yang logis, anggaran yang logis dan tidak, di sana akan kelihatan, sangat kelihatan, dan itu pasti pihak ketiganya tahu, karena ya berdasarkan pengalaman, proposal yang masuk di tahun-tahun sebelumnya akan kelihatan. Next. Cara membuat latar belakang, wah ini sebenarnya sudah teknis, waktu saya kayaknya sudah habis ya, ini sudah setengah sebelas, ya mungkin saya ini saja, percepat saja. Cara membuat latar belakang, mendeskripsikan topik, jelaskan secara detail apa topik yang dipilih, kemudian temukan fenomena, nah ini, fenomena tersebut akan digunakan sebagai akar permasalahan yang akan dibahas di latar belakang. Misalnya tadi, misalnya judulnya, kita mau mengajukan proposal literasi digital di desa tadi ya, kita harus temukan fenomenanya, misalnya fenomenanya, masyarakat di desa itu belum pernah tersentuh literasi digital dasar. Mengapa? Karena di desa akses internet masih sangat kurang, bahkan banyak desa yang bank spot, kemudian juga banyaknya masyarakat desa yang tidak mengenal teknologi informasi, banyaknya masyarakat desa yang tidak punya HP, banyaknya masyarakat desa yang gaptek, itu misalnya fenomennya seperti itu. Itu kita uraikan menjadi kalimat, dan kemudian kita susun menjadi sebuah latar belakang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Sebuah obyek bisa dikatakan sedang memiliki masalah saat ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Nah, masalahnya apa di desa tersebut? Misalnya, seringkali orang tertipu tadi, berita bohong, hoax yang tersebar, termakan isu, dia misalnya gampang menghakimi tetangganya yang sebenarnya dia tidak bersalah, tapi karena berita hoax, dia menjadi korban segala macam. Fokus hanya pada satu masalah. Nah, ini tadi. Kalau proposal kegiatan, tadi harus fokus pada satu masalah. Kalau tadi berkaitan dengan, apa namanya, pensi, itu harus spesifik lagi. Kegiatannya seperti apa, pensinya akan menampilkan apa. kemudian kumpulkan data pendukung, sumber data bisa kamu dapatkan dari beberapa hal, jurnal, buku yang relevan, YouTube atau podcast, atau apapun lah, media sosial yang ada. Sekarang kan lebih enak, karena ada internet. Semua orang sebenarnya bisa belajar secara mandiri. Next. Ya. Sekarang mari kita coba membuat paragraf latar belakang. Coba kita bersama, apa namanya, boleh ditulis di HP, kalau yang di room, bisa ditulis di chat. Mari kita membuat latar belakang. ada dua tema, buatlah paragraf latar belakang dari salah satu tema di atas. Yang tema pertama, kegiatan praktek kerja industri. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan magang. dua tema ini pilih salah satu, baik yang di offline maupun yang di online, kemudian terjemahkan menjadi latar belakang. kita kasih waktu, mungkin bisa sekitar 3 sampai 5 menit, boleh. silakan saja yang di HP mungkin bisa ditulis di catatan boleh dimanapun lah. Bagi yang tidak membawa, di kertas boleh, nanti coba kita review bersama, kita baca secara acak, baik yang di offline maupun yang di online. silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, silakan. Nanti latar belakang yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari teman-teman I.O. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sayak keliling boleh ditulis di nah ini malah ngapain teman-teman siswa mungkin bisa konsol juga ke guru pendamping yang ikut ya biar sama belajar untuk membuat latar belakang betul itu kan anunya aja maksudnya kan nulisnya proposal ini bisa di bisa di laptop bisa di bukan di situ itu kan bahan paparan sudah jadi mbak itu apa tadi mana yang mbak rahma udah mulai nulis harusnya coba lihat waduh baru puji syukur kehadiran Tuhan yang maesah ya gak apa-apa biasanya pintar ngomong tapi belum tentu ya pintar ngomong itu pintar nulis tapi orang yang pendiem kadang-kadang dia nulisnya cepat tapi dia tidak bisa ngomong tapi dia kalau menuangkan ide ke dalam tulisan itu cepat ada juga jadi bisa kebalikan tapi kalau bisa dua-duanya itu lebih lebih bagus lagi ya coba saya lihat yang di chat mohon perhatikan temanya juga ya teman-teman sesuai yang ada di depan untuk latar belakangnya dari Kotrunada SMK Muhammadiyah Gunem Rembang weh tonggokni Mas Faisal ini Rembang izin menjawab pak opsi tema satu opsi tema satu berarti tadi tentang kegiatan praktek kerja industri ya latar belakang menyadari akan pentingnya program praktek kerja industri atau prakrin adalah sebagai jembatan menuju syarat kelulusan di sekolah menengah kejuruan atau SMK juga sebagai faktor yang mendasar daripada bidang pendidikan untuk terjun secara langsung di masyarakat berupa dunia kerja dengan guna menambah wawasan dan pengalaman serta sebagai gambaran kepada sesuai-sesuai dalam mengenal langsung sistem kerja dengan konkret sebagai bekal menuju langkah selanjutnya wah tepuk tangan luar biasa ya namun demikian mbak ini cewek ya kot trun nada mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa dihemat jadi kalau membuat proposal membuat latar belakang kita review berulang-ulang kita baca berulang-ulang kira-kira ada kalimat yang mubasir enggak ada kata yang perlu dikurangin enggak ada kata yang perlu diganti enggak supaya maknanya lebih tepat ini juga penting misalnya ini mbak dari mana untuk terjun secara langsung ke masyarakat koma berupa dunia kerja dengan guna menambah wawasan ini dengan guna ini tidak perlu jadi berupa dunia kerja guna menambah wawasan dan pengalaman jadi gunanya dihilangkan ini kita menghemat kata supaya kata juga artinya nanti tidak bias tidak multi tafsir berarti gunanya dihilangkan saja serta sebagai gambaran kepada siswa-siswi dalam mengenal langsung sistem kerja yang konkret bukan dengan konkret yang konkret yang konkret karena dengan konkret dan yang konkret beda makna sebagai bekal menuju langkah selanjutnya bagus, bagus, luar biasa tinggal nanti di edit lagi kemudian yang kedua mas yang agak panjang izin sebentar kita baca satu-satu saja tidak baca pendek tidak apa-apa tetap kita baca sudah capek nulis yang di online Yolanda Buang Manalu izin menjawab latar belakang kegiatan praktek kerja industri itu guna memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara teori dengan keadaan yang sebenarnya ini intinya inti dari prakrep ini bisa dikembangkan lagi secara lewas Selvin Suhardin Daha SMK 1 Batang Toru Batang Toru itu mana Bapak Ibu? Batang Toru luar siapa ya? kira-kira oh terima kasih mana itu Batang Toru tadi? oh enggak ada Angeline SMK 1 Sambas Kalbar latar belakang pelaksanaan kegiatan magang kegiatan magang ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan untuk setiap anak SMK karena dalam magang ini anak-anak SMK bisa menunjukkan kemampuannya di lapangan ya terima kasih Mbak Angeline luar biasa izin menjawab Fadila SMK 1 Klaten PKL atau praktek kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan hampir seluruh sesuai SMK kegiatan tersebut dapat dapat mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa diperoleh seperti ilmu pengetahuan ilmu praktek yang mungkin belum pernah dipelajari sehingga kegiatan PKL ini mendapatkan banyak manfaat ya ini bagus tinggal tadi ada di edit dibaca ulang tadi ada kalimat kegiatan tersebut dapat mendapatkan ada kata dapat mendapatkan kegiatan tersebut dapat mendapatkan banyak sekali ilmu dapat mendapatkan sebenarnya maksudnya kita tahu dapat mendapatkan Arab untuk sesuatu kira-kira gitu antara bahasa Jawa antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dibedakan karena kalau sistematika bahasa Jawa ketika diindonesiakan itu akan akan berubah terus mas yang saya bacakan lagi wah ini ada yang panjang Haji Budi Pratama SMK Negeri 1 Anyer Anyer oh ini Jawa Barat ya latar belakang program magang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dijalankan oleh mahasiswa suksesan manajemen perdagangan fakultas ekonomi wah kalau ini OP paste ini karena ini SMK ya terus kemudian yang ditampilkan di sini mahasiswa ya tapi gak apa-apa kita sedang berlatih kita sedang berlatih terus mas ada lagi yang chatnya nah ini coba kita lihat yang agak panjang ya Nurliana Siman Junta judul solusi untuk mengatasi limbah limbah merupakan zat sisa yang sudah tak berguna dan harus dibuang ini gak sesuai tema yang tema yang diminta tadi kan ada dua kalau gak sesuai tema berarti dia hanya copy paste dari dari internet Pak izin Pak ada yang mau berbicara oh boleh ada yang mau menunjukkan hasilnya ya yang offline mau silahkan yuk nama siapa perkenalkan nama saya Novi Tangga ini dari SMK Batik 2 Serakarta kelas industri merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik program kelas industri disusun bersama sekolah dan memenuhi kebutuhan peserta didik agar dapat menambah wawasan pengalaman dan ilmu tersebut hasil tulisan sendiri oke ya tepuk tangan luar biasa ada lagi yang offline mau coba wah Mbak Rahma ini luar biasa super aktif perkenalkan nama saya Salsa Bila dari SMK Kesehatan Mandala Bakti Surakarta latar belakang yang menurut saya mengambil yang sehingga kami dapat menyusun provosial kegiatan praktek kerja industri senior living praktek kerja industri senior living merupakan kegiatan pengabdian diri yang dilakukan untuk kelas 11 kegiatan ini merupakan kegiatan setahun sekali yang diselenggarakan dengan berkolaborasi bersama salah satu klinik yaitu dalam senior living dalam kegiatan ini nantinya siswa-siswi mengabdikan diri dalam senior living dengan tujuan yang nantinya mendapatkan ilmu dan pengalaman ketika nanti terjun di dunia kerja terima kasih luar biasa tepuk tangan terima kasih 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 ada yang dari belakang mau mencoba mbaknya tadi yang kacamata senyum-senyum wajah kok diem udah selesai belum yang belakangnya udah selesai belum barang dua baris boleh mencoba jadi jangan tidak pernah mencoba karena kalau takut gagal atau takut mencoba kita enggak tahu kita gagal atau enggak kita enggak tahu coba saja sejadinya ditulis Hai dari online ada mas Hai ada lagi hai 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 ya Pak ada satu lagi Pak ya sebentar yang di online ada dari Bali Kadek Ferry Sudiartana SMK 1 Singaraja kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK khususnya garis-garis besar program pengajaran disebutkan bahwa pendidikan menengah kejuruan sebagai bagian dari pendidikan menengah dalam sistem pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesionalisme mampu berkompetisi dan dapat mengembangkan diri mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia kerja dan industri pada saat ini maupun pada saat yang akan datang mempersiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif adaptif dan kreatif agar siswa mengetahui dan mengenal lapangan dunia kerja yang sesungguhnya maka dibuatlah program praktek kerja lapangan praktek kerja lapangan atau PKL ini merupakan suatu bentuk penelenggaraan kegiatan dari sekolah yang memadukan secara sistematis dan sinkron penelenggaraan antara program pendidikan di sekolah dan program pengusahaan ini mudah-mudahan ini tidak copy paste tapi memang dia menulis ini sangat bagus sekali tepuk tangan untuk Mbak Kadik Ferry Sudiartana jadi dia berusaha menjelaskan dulu kurikulum sekolah itu seperti apa program pengajarannya pengajarannya juga di dijelaskan kemudian juga apa praktek PKL ini bentuk penelenggaraan seperti apa ini luar biasa kemudian yang ke selanjutnya yang di online ya ini ada banyak tadi ada Prasetya SMK Potianak ada dari SMK Singaraja negeri ada dari SMK 1 Patumbak Patumbak mana ya ada SMK plus Erafik Rina ada Muhammad Ariel Kurniawan SMK 3 Sukoharjo ada Lisa Nisu dan sebagainya banyak terima kasih atas partisipasinya yang di online luar biasa ada Martinus Yohannus Gardina SMK 1 Sukadana Sukadana mana nih kita juga nggak tahu kalau hanya disebutkan kotanya kita nggak tahu ada Prita Faradila SMK N3 Soekarjo Soekarjo deket ya ada yang di offline yang mencoba ya oke silahkan Mas Perkenalkan nama saya Bintang Rahman dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo praktik kerja industri merupakan bentuk untuk kegiatan pembelajaran akademik pada siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas dengan kegiatan praktik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pengetahuan dan pengalaman siswa dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya maka dari itu siswa dapat mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia industri dan dunia usaha Ya eh terima kasih untuk Mas siapa ya dari SMK Muhammadiyah 1 Sukarjo luar biasa ya mudah-mudahan memang nanti demikian adanya karena memang SMK ini kan dituntut untuk apa ya ilmunya bisa langsung diterapkan di dunia industri dan dunia usaha dulu di kami ada pelatihan untuk SMK khusus coding jadi bagaimana anak-anak ini diajari coding kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu sesuatu karya atau sebuah aplikasi solusi untuk masyarakat ini juga dulu pernah kita lakukan pelatihnya di hari Sabtu dan Minggu di hari libur jadi ketika mereka tidak ada sekolah kita datangkan pelatih kemudian kita ajarkan selama 10 hari 10 pertemuan dari 10 pertemuan itu diharapkan ada satu aplikasi yang dihasilkan dan itu bermanfaat ada lagi kita teruskan Mas next karena kita saya juga ada meeting yang lain persiapan ke Jogja dan segala macam nanti coba saya selesaikan dulu ada lagi ya siap-siap monggo silahkan ya sebut nama dari SMK mana Assalamualaikum Assalamualaikum perkenalkan saya Munajah Suki Rogi asal SMK Negeri 4 Sukoharjo asli mana Mas nama itu kan nama timur ya saya asli Klaten Pak tapi namanya unik ya silahkan Kegiatan Kegiatan praktek kerja industri sangat bermanfaat bagi siswa sebagai ajang peningkatan kualitas kemampuan dan daya saing dikarenakan keterpatasan sekolah Kegiatan praktek kerja industri sangat bermanfaat bagi siswa Sebagai ajang peningkatan kualitas kemampuan dan daya saing karenakan keterpatasan sekolah dalam membekali siswa sehingga siswa dapat bersaing dengan baik di dunia industri Yih Maturnuhun luar biasa tepuk tangan yang dari Klaten Ya ternyata intinya adik-adik harus terus mengasah kemampuan dalam menuangkan ide dalam menuangkan pikiran ke dalam tulisan itu kalau tidak dibiasakan juga tidak bisa seperti orang belajar menjadi wartawan kalau dia tidak praktek ke lapangan dia tidak mewawancarai orang kemudian dia tidak berusaha menuliskannya menuangkan menjadi sebuah berita itu juga tidak akan bisa tapi dengan keterbiasaan membiasakan diri untuk menulis menuangkan didi merekam pendapat orang kemudian menuangkan ke dalam bentuk nyus kalau itu wartawan ini nanti juga akan bisa dilatih oleh adik-adik sendiri kemampuan-kemampuan itu bisa didapatkan dengan banyak berlatih ini saya kira enggak usah ada aturan-aturan di di aturan dalam mengirim Prof. Salvia email ingatlah bahwa email adalah tentang mereka bukan Anda kemudian juga ikuti semua aturan etiket email pada umumnya kemudian juga gunakan template email yang sederhana kemudian juga isi subyek email dengan spesifik kemudian gunakan alamat email yang profesional kemudian tulis salam pembuka di setiap email kemudian juga menggunakan tanda baca dengan baik dan yang kelima menggunakan kata-kata yang umum dan sesuai dengan kaedah bahasa ini menjadi penting kata-kata pembuka juga menjadi penting bagaimana kita berlaku sopan dianggap orang sopan di dunia digital next saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih adik-adik yang offline maupun online bapak ibu guru dan teman-teman sekalian terima kasih hanya itu yang bisa saya sampaikan materi pada siang hari ini selamat berlatih semoga adik-adik sekalian nantinya bisa terjun ke masyarakat dengan susan masing-masing dan diterima baik di dunia industri maupun dimanapun sesuai jurusan masing-masing dan sesuai harapan apa yang kalian nanti cita-citakan semoga apa ilmu yang didapat dari sekolah bisa diaplikasikan ke dalam masyarakat kemudian bisa berdampak dan membawa hal baik di masyarakat maupun diri pribadi adik-adik sendiri demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Demikian tadi pemaparan materi dari Bapak Bambang Tri Santoso selaku Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan Dikti dan SMK Kementerian Komunikasi dan Informasi Semoga bermanfaat dan bisa diambil mana yang diperoleh yang perlu untuk dilaksanakan atau juga informasi-informasi yang sangat bermanfaat itu bisa untuk ke depannya lagi melangkah sebagai acuan untuk membuat proposal dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Baik yang berikutnya langsung ke narasumber yang kedua kita panggilkan Mas Rohim dan Mas Anderson Boy dari PT. Ito Indostok. Ini nanti juga akan... Baik ini ada perubahan acara sebentar ya untuk yang narsum yang kedua nanti setelah isoma karena ini waktunya tinggal 30 menit kalau isoma kan jam 11.30 maka untuk acara yang sekarang adalah tanya jawab seputar tentang materi kemarin bisa atau materi yang sekarang yang akan dipandu oleh Mas Muhammad Holbu dan Mas Alif Pramana. Kepada Mas Alif dan Mas Holbu kami persilahkan. Jadi mungkin Bapak-Ibu guru pendamping ataupun siswa-siswi yang ada di sini ataupun juga yang ada di lewat Zoom bisa bertanya kepada mereka berdua. Baik Manggo Mas kami persilahkan. Baik terima kasih kepada Ibu untuk pemberiannya waktu sebentar kepada saya mungkin di sini kita masih ada waktu setengah jam ya teman-teman masih ada waktu setengah jam kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu mengenai materi yang tadi disampaikan oleh pihak kementerian dari Kominfo ya Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa bertanya kepada kita karena tadi materinya sangat penting sekali kita sebagai entrepreneurship harus tahu bagaimana cara membuat proposal karena kalau kita tidak tahu kalau kita ingin mengajukan penawaran ingin bekerja sama kita tidak tahu mengenai proposal itu sangat disayangkan. Jadi mohon dimanfaatkan untuk teman-teman pada pertemuan hari ini jadi kalau ada yang bertanya silakan angkat tangan maupun yang di Zoom bisa raise hand agar bisa kita bantu jawab. Baik Bapak ada pertanyaan pertama mohon disebutkan nama asal sekolah dan terima kasih atas waktunya kami Pak Warno dari SMK Muhammad Yasa Tujukoharjo. Tadi Alhamdulillah kami sudah banyak mendengarkan terutama yang pemateri dari Bapak Bambang Trisantoso terutama yang tema proposal usaha, yang proposal. Kalau saya amati tadi masalah proposal yang dijelaskan baru secara umum karena kita eventnya saat ini workshop Go Entrepreneur ya kami mohon untuk diberikan contoh secara terperinci jenis proposal usaha baik isinya dan maksud dan tujuannya sehingga nanti bahwa siswa-siswa kita, anak-anak kita punya gambaran itu lebih jelasnya lagi nanti bisa membuat proposal usaha karena keberhasilan membuat proposal usaha ini ya awal dari keberhasilan untuk menjalankan usaha nanti. Terima kasih. Baik terima kasih kembali. Mohon maaf tadi atas nama Bapak Suwarno. Oh Bapak Suwarno, terima kasih Bapak Suwarno atas pertanyaannya. Memang dalam acara pada hari ini sebenarnya ada seti krasi ya untuk membuat proposal karena ada beberapa sekolah yang tidak membawa lektor maka dari itu tadi dikati waktu sebesar oleh Bapak Latar untuk membuat latar belakang dan yang lainnya. Jadi memang untuk pembahasan baik saya ulangi lagi ya Bapak Suwarno ya Bapak Suwarno Suwarno oke Mohon maaf saya ulangi lagi sebenarnya untuk sesi hari ini itu ada yang namanya praktik untuk membuat proposal karena memang dari teman-teman semuanya tidak membawa laptop ya sesuai dengan instruksi di tata acara jadi kita arahkan ke yang lain untuk membuat latar belakangnya saja dan pembahasan secara umum mengenai proposal seperti itu. Jadi untuk terkait contoh mungkin nanti akan kita kirimkan melalui grup WhatsApp yang sudah kita sediakan jadi dipastikan bagi teman-teman semuanya itu masuk ke dalam grup yang sudah kita sediakan karena semua media informasi contoh dan yang lain-lainnya itu akan kita kirimkan di sana seperti itu untuk membahas mengenai contoh proposal yang tadi Bapak minta karena untuk sekarang waktunya tidak cukup Pak kalau kita praktik lagi karena hanya diberikan waktu sedikit untuk sesi tanya jawab seperti ini mungkin itu Pak jawaban dari saya nanti dari tim kita akan memberikan contoh proposal agar teman-teman bisa melihat bagaimana proposal bisnis untuk menjalankan usaha teman-teman semuanya mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan terima kasih ya kepada Pak Sumarno untuk pertanyaannya bagaimana dari teman-teman yang lain Bapak dan Ibu apakah ada pertanyaan mungkin dari Zoom apakah ada yang ingin bertanya tadi materi dari Kominfo ini sangat menarik ya teman-teman kalau kita perhatikan bersama apalagi membahas tentang bisnis online peluang-peluang dan juga proposal yang dimana kalian bisa terapkan nanti setelah acara ini selesai atau kalian hari ini selesai atau di hari Jumat acara seluruhan selesai itu kalian bisa langsung terapkan bagaimana kalian membuat proposal lalu bagaimana kalian menjalankan suatu usaha atau bisnis untuk ke depannya itu seperti apa terutama di era digital marketing ini itu belanja online itu sangat banyak sekali ya teman-teman yang menjalankannya apalagi di usia-usia seperti kalian karena saya juga banyak teman-teman yang usianya masih pada muda tapi mereka berani untuk memulai untuk bisa mengembangkan suatu bisnis jadi kita enggak kenal umur yang penting kita berusaha dan terus melangkah seperti itu jangan kebanyakan mikir tapi kita langsung tindakin apa yang sudah kita punya ide yang kita punya langsung kita jalankan karena penghambat terbesar itu adalah kita malas untuk memulainya jadi teman-teman yang memperhatikan narasumber pertama kita dari kementerian itu saya apresiasi kembali dan jangan lupa untuk dipraktekan ya teman-teman untuk setelah acara dari hari ini mungkin dari zoom apakah ada pertanyaan oke dari Lisa Mizumat dari SMK Gajah Mada izin bertanya pak mengapa dalam menulis proposal penelitian maupun proposal kegiatan memerlukan penggunaan sistematika yang berlaku umum ya kalau untuk hal ini mengenai proposal itu wajib sekali untuk menggunakan sistematika dalam menjalankan proposal ya teman-teman semuanya karena memang semua informasi yang kita ingin berikan kepada penerima itu harus benar-benar kita berikan jangan setengah-setengah apalagi poin-poin pentingnya ya ketika kita ingin menulis proposal mengenai penelitian atau proposal kegiatan sistematika dalam kegiatan tersebut harus diberikan secara total kepada penerimanya karena kalau tidak secara total nanti yang membacanya kan akan kebingungan akan kebingungan ini acara kegiatan untuk apa lalu tempat, media dan tujuan acara ini untuk apa itu akan membingungkan penerimanya jadi teman-teman harus perhatikan semua detail-detail poin-poin yang ingin disampaikan kepada penerimanya agar penerima itu tidak kebingungan ketika mereka membaca terutama tadi yang disampaikan oleh pihak kominfo dari kontak person mereka setelah membaca ini harus menghubungi siapa tindak lanjutnya kemana itu sangat penting sekali karena ketika kalian memberikan informasi tetapi tidak ada kontak personnya mereka kan tertarik dengan proposal kalian tapi mereka bingung ingin komunikasinya ke siapa itu banyak sekali kesalahan disitu jadi setiap detail dari proposal itu yang tadi disampaikan oleh pihak kementerian monof dari pihak kominfo itu harus dijalankan ya teman-teman jangan sampai ada yang terlewatkan agar penerima tahu maksud dan tujuan yang kalian ingin sampaikan mungkin itu jawaban dari saya ya teman-teman atas pendapat dari saya dari bapak dan ibu yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya lagi atau teman-teman mungkin terkait yang dijelaskan oleh kominfo atau pertanyaan-pertanyaan umum mengenai acara pada hari ini atau dari teman-teman yang ada di zoom bagaimana apakah ada yang bertanya kembali oke dari Gita Aulia Savitri ya izin bertanya ini dari SMK Negeri 1 Anyerbanten dari SMK Negeri 1 Anyerbanten izin bertanya bagaimana cara yang efektif ketika kita akan memasarkan produk di online shop untuk orang yang belum mempunyai relasi luas juga belum mempunyai pengalaman dalam berjualan oke sedikit info ya kebetulan saya juga punya teman yang berjualan online ya mungkin saya sedikit ada gambaran bagaimana cara kita memasarkan produk di online shop bagi yang belum mempunyai relasi yang luas maupun yang belum punya pengalaman itu yang saya ketahui ketika orang ingin berjualan online kita harus mencari tahu informasi terlebih dahulu bagaimana cara menjalankan marketplace tersebut contoh kalian ingin memasarkan di all shop di salah satu marketplace Sopi mungkin kalian belum sama sekali mengetahui Sopi itu seperti apa cara berjualannya apa yang harus kita lakukan untuk memasarkan produk kita di Sopi kalian belum tahu cara pertama untuk memulainya adalah mencari tahu dulu aplikasi Sopi ini seperti apa banyak informasi di internet ya baik dari Google, Youtube, dan yang lainnya tapi kebanyakan teman-teman saya yang berjualan di online itu pasti melalui Youtube karena disana langsung dipraktekan bagaimana cara demi cara untuk kita memasarkan produk kita agar bisa terjual sampai dengan banyak ya seperti yang tadi dijelaskan oleh pihak Kominfo dan dicontohkan dari penghasilannya dan juga salah satu tadi poin yang dibahas adalah ketika kalian baru memulai penjualan itu ada trik bisa dibilang trik kasar ya teman-teman kalian bisa melakukan yang namanya order fiktif tadi sempat dibahas juga kalau kalian memperhatikan yaitu ketika kalian punya teman kalian punya relasi minta tolong ke mereka untuk yang namanya membeli produk kalian agar produk kalian yang baru kalian upload di online shop itu ada riwayat pembelian ada ulasannya baik jadi ketika ada orang pembeli asli yang ingin membeli produk kalian dia akan melihat pertama-tama oh ini produk udah ada yang beli ulasannya pun juga bagus pasti hawa positifnya ke bawah kepada calon pembeli mereka akan membeli produk kalian jadi kalian bisa minta bantuan ke teman kelas, teman samping teman sebangku itu kalian bisa minta tolong ke mereka tolong dong beli produk saya di Shopee atau di Tokopedia jadi bikin yang namanya order fiktif atau rating palsu seperti itu untuk membuat produk kalian itu ketika ada calon customer mau beli itu kelihatan bagus kelihatan terpercaya kalau kalian benar-benar menjual produk itu dengan kualitas yang terbaik mungkin itu penjelasan dari saya mengenai langkah ya step kalian harus mempelajari marketplace-nya terlebih dahulu dan saran dari saya ketika baru di upload sesuai dengan komen info tadi kalian harus yang namanya melakukan order fiktif atau pesanan palsu ya itu step dari saya mengenai pertanyaan dari Zoom terima kasih kepada Gita Aulia yang sudah bertanya mungkin dari teman-teman semuanya apakah ada yang bertanya kembali? ya boleh perkenalkan nama saya saya Tina Rohimah dari SMK Batik 2 Surakarta saat kita mau perkenalkan nama saya Tina Rohimah dari SMK Batik 2 Surakarta saat kita membuat proposal kita harus teliti dan sistematis pertanyaannya adakah metode-metode yang digunakan dalam pembuatan proposal yang lebih mudah dan menarik? terima kasih oke terima kasih kepada saudari Tina dari SMK Batik 2 ya Surakarta oke mungkin izin menjawab ya bagaimana cara kita membuat proposal agar lebih mudah dan juga menarik ya untuk pembuatan proposal ini mungkin sedikit membahas ya terkait proposal pembuatannya seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan Mas Rohim ya dan di mana kalau kita ingin mengerjakan sesuatu kita harus suka terlebih dahulu ya jadi kalau kalian ingin membuat suatu proposal bagaimana agar lebih menarik ya untuk proposal tersebut kalian harus suka dalam mengerjakan proposal tersebut karena ketika kalian mengerjakannya dengan rasa suka kalian akan mengetahui akan mendapatkan suatu ide-ide yang brilian bagaimana cara membuat proposal itu menjadi lebih menarik mungkin dari segi poin-poin yang disampaikan atau suatu kegiatan yang mau kalian lampirkan di situ itu bisa membuat menarik kalau kalian suka terhadap pembuatan proposal karena saya juga pernah melakukan pembuatan proposal di awal-awal itu saya tidak mengerti dan harus membuat proposal itu secara sistematis itu saya membuatnya mungkin terlalu hancur ya bisa dibilang karena saya tidak mengerti dan saya tidak suka dalam membuat proposal ini agar bisa menjadi suatu proposal yang menarik dan bagus nah karena saya tidak suka dan saya malas untuk membuat proposal makanya proposal itu tidak menjadi menarik ketika dibaca oleh si penuju tapi kalau kita suka dan kita tahu apa yang kita mau tuliskan di dalam proposal tersebut nanti akan muncul suatu ide-ide yang menarik ya untuk kita tuliskan dalam proposal tersebut terutama dalam segi poin-poin yang kita ingin sampaikan kepada si penuju itu mungkin pengalaman saya dalam membuat proposal memang saya tidak 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 apa namanya terus menerus membuat proposal tapi saya punya pengalaman bagaimana saya menulis sebuah proposal agar jauh lebih menarik dan bagus untuk dibaca oleh penuju karena memang kebetulan yang membuat acara ini yang memberikan surat-menyurat saya juga ikut membantu dalam membuat proposal tersebut agar pembicaraan narasumber dan yang lainnya bisa datang ke acara pada hari ini maka dari itu kalian bisa lihat sama-sama dari hari sebelumnya yang datang itu adalah orang-orang penting dan juga narasumber itu juga orang-orang penting itu merupakan hasil kerjasama tim kita dalam membuat suatu proposal agar bisa menjadi proposal yang menarik dan bagus seperti itu karena kalau kita tidak suka intinya itu dibaca orang menurut saya juga feelnya akan kurang jadi kalian sukai terlebih dahulu kalian pahami terhadap apa yang kalian ingin sampaikan nanti akan muncul poin-poin yang menarik untuk si pembaca melirik proposal kalian itu mungkin dari saya penyampaian dari pertanyaan Katina ya oke mungkin masih ada waktu untuk dua atau satu pertanyaan lagi ada yang ingin bertanya baik dari offline maupun online teman-teman tadi banyak sekali yang dibahas ya dari cara literasi digital lalu melakukan penjualan online serta membuat proposal dari sekiannya banyak materi adakah yang ingin bertanya lagi mengenai pemaparan dari kominfo oke dari Yulia dari Yulia Anugrafasya ya kita bisa lihat sama-sama teman-teman perkenalkan nama saya Yulia Anugrafasya dari SMK Swasta Istiqlal Deli Tua ingin bertanya bagaimana cara memulai bisnis online yang efektif hingga mendapatkan omset yang tinggi oke saya berbagi pengalaman lagi yang dibagikan oleh teman saya ketika melakukan bisnis online ya yang efektif hingga mendapatkan omset seperti yang tadi saya bahas kita harus mengetahui marketplace-nya terlebih dahulu lalu produk apa yang mau kita jual juga kita harus tahu produk knowledge contoh kalian ingin memasarkan fashion ya kalian ingin memasarkan baju mungkin gak sih kalian pernah lihat gak sih orang yang jualan baju tapi kalian tidak tahu baju tersebut terbuat dari bahan apa baju tersebut ukurannya ada apa saja kalian pernah gak ada yang melihat orang yang jualan tidak tahu tentang ukurannya bahannya atau gak rekomendasi style-style yang cocok ada yang pernah melihat gak teman-teman untuk orang yang berjualan tapi mereka tidak mengetahui produk knowledge-nya tentang produk tersebut ada yang pernah melihat berarti tidak ada ya semua orang yang berjualan pasti tahu maka dari itu kita harus pahami terutama dari aplikasi yang kita ingin pasarkan di aplikasi tersebut lalu produk-produknya yang kita mau jual kita harus tahu karena nanti akan ada deskripsi di deskripsi itu kita harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya agar pihak pembeli itu tidak menanyakan lagi ke kita semua sudah terlampirkan di dalam deskripsi baju ini terbuat dari bahan apa ukuran yang tersedia tidak ada apa saja lalu contoh berat dari baju ini berapa gram itu harus detail harus detail untuk produknya lalu setelah itu dalam mendapatkan omset itu kalau di all shop ya teman-teman dalam bisnis online itu pertama yang tadi saya bilang sebelumnya di pertanyaan yang sebelumnya itu mengenai fictive order itu wajib menurut saya untuk kalian lakukan ketika awal pertama kali melakukan bisnis online karena ini pengalaman saya dengan sharing-sharing orang-orang yang pernah bisnis online pasti mereka pernah yang namanya melakukan fictive order agar bisa terlihat menarik produk yang dijual dan mendapatkan dampak positif bagi calon pembeli dan juga wajib yang namanya diiklankan nah mungkin itu perlu mengeluarkan budget ya teman-teman tapi yang saya sharingkan ini mereka bilang bahwa bisnis online itu wajib untuk diiklankan baik di all shop shopee tokopedia tadi ada juga yang melakukan bisnis online di instagram facebook itu semuanya harus wajib diiklankan karena bagaimana orang mengetahui perlu kita kalau kita tidak mengiklankan sekarang gini contoh ya salah satu contoh mungkin dari penyelenggar acara ini yaitu smart school mungkin disini ada yang tahu mengenai aplikasi dari smart school dari sekolah-sekolah bagaimana bapak dan ibu guru ada yang mengetahuinya sebelumnya ada yang belum ya ada yang mudah mungkin tidak ada juga yang mengetahui aplikasi dari smart school berarti baru pertama kali ya bapak dan ibu mungkin teman-teman yang belum mengetahui belum mendapatkan informasi yang jelas dari pihak dinas pendidikan maupun dari pihak-pihak yang lainnya jadi salah satunya yang kita lihat dari penyelenggar acara ini yaitu smart school itu dia melakukan metode iklan juga yang dimana dengan cara melakukan training-training ya pelatihan-pelatihan kepada bapak dan ibu agar bisa yang namanya melakukan kegiatan digitalisasi sekolah di lingkungan sekolah jadi metode iklan itu ada yang berupa bentuk papan reklama banner-banner atau juga iklan dari setiap acara jadi ada sponsorship-nya lalu juga dengan cara membuat suatu kegiatan itu bisa yang disebut dengan iklan jadi kalian kalau punya produk itu wajib untuk diiklankan agar target customer kalian mengetahui target customer kalian mengetahui kalau kalian itu menjual produk ini loh mereka tertarik mereka akan beli karena kalau tidak diiklankan mohon maaf itu tidak bakal bisa menurut saya susah untuk laku bukan tidak bisa tapi susah untuk laku terutama di bisnis online instagram kalian harus iklan instagram ads atau dari fb ads kalau kalian cari referensi di google maupun youtube itu pasti yang namanya diwajibkan untuk iklan di situ untuk kalian memasarkan produk kalian karena saya juga pernah berkecimpungan untuk mengiklankan di fb ads maupun instagram ads kalau kita tidak iklan di situ orang-orang tidak mengetahui instagram kita maupun fb kita itu akan zonk tidak ada yang mengunjunginya shopee tokopedia bukalapak dan yang lainnya itu juga ada sistem yang namanya untuk iklan jadi kalian harus mengeluarkan budget lagi untuk mengiklankan produk kalian lalu bagaimana jika kita tidak punya budget untuk memutarnya kalian gunakan cara fiktif order kalian order pakai uang kalian minta dari teman-teman kalian untuk mengordernya kita yang bayar setelah itu ketika pesanan selesai uang itu akan balik lagi ke kita kita putar lagi putar lagi putar lagi sampai produk yang kita jual itu memiliki kualitas yang bagus postingannya ada ulasan ada penilaian dari penjualan disitu akan menarik konsumen untuk beli ke kita itu mungkin cara yang saya dapatkan dari sharing-sharing dari teman saya selaku bisnis online ya teman-teman mungkin teman-teman bisa praktekan bagi yang ingin menjalankan bisnis online atau mungkin sedang menjalankan bisnis online itu saja mungkin penjelasan dari saya mengenai langkah yang efektif untuk berbisnis online dan bagaimana cara menghasilkan omset mungkin karena waktunya sudah setengah 12 kita akhiri ya untuk pertanyaan pada hari ini kita akan lanjut lagi ke sesi yang selanjutnya nanti untuk pemaparan materi yang kedua tentang merdeka belajar ya teman-teman jadi mohon perhatiannya dan mohon fokusnya untuk yang namanya mendengarkan pembicara yang kedua nanti jangan sampai teman-teman ikut hadir ke sekolah atau SMK 2 tapi teman-teman menyiapkan peluangnya kita sudah menyediakan wadah narasumber-narasumber yang hebat tapi kalau kalian tidak memanfaatkannya itu sangat sayang sekali seperti itu teman-teman beruntung bisa tatap muka karena ada beberapa orang yang ingin tatap muka itu tidak bisa karena untuk yang tatap muka ini adalah sekolah-sekolah yang kita pilih seperti itu jadi saya ingin bekerja sama dengan kalian untuk sama-sama kita memperhatikan nanti untuk narasumber yang kedua kita sama-sama fokus dan kalau ada yang ingin bertanya silahkan bertanya jangan sungkan karena ini kan untuk diri kalian sendiri karena tujuannya adalah untuk entrepreneurship pengembangan entrepreneurship jadi jangan sampai pulang dari sini tidak ada ilmu yang kalian bawa tidak ada manfaat yang kalian bawa itu sangat sayang sekali apalagi tadi pembicaranya dari Kominfo sendiri ya nanti ada dari kementerian-kementerian lain yang akan mengisi itu sangat sayang sekali kalau kalian tidak mendengarkan mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya untuk selanjutnya kita isoma terlebih dahulu ya teman-teman nanti akan ada makanan yang akan dibagikan jadi sebelum keluar mungkin tunggu dibagikan dulu ya makanannya itu saja dari saya wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sedikit info sambil kita menunggu makanan datang bagi teman-teman yang ingin ke toilet terlebih dahulu itu dipersilahkan ya itu karena kan belum azan zuhur ya belum azan zuhur jadi teman-teman bisa kembali lagi ke sini untuk coba beristirahat sejenak sambil menunggu makanan yang akan datang baik kita jumpa lagi di sesi yang kedua pukul setengah satu ya teman-teman jadi ketika nanti teman-teman ke toilet melakukan sholat setengah satu sudah stand by disini lagi karena kita akan memulai acara yang kedua untuk pemaparan yang kedua terima kasih sekali lagi wabila taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mohon perhatian sebentar untuk teman-teman bapak dan ibu guru yang belum bergabung di grup whatsapp goens silahkan menghampiri panitia yang ada di belakangnya seperti itu terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Selamat siang kepada rekan-rekan, bapak, ibu dan rekan-rekan teman-teman perwakilan sekolah masing-masing. kita akan mulai kurang lebih 3 menit lagi dimohon yang masih berada di luar untuk dapat memasuki ruangan terima kasih 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 saya terima kasih 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 customer terima kasih 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 juga terima kasih 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 terima kasih